Di tiap partnya itu, beliau sudah ngerti harus apa, harus ngapain, dan bisa mengeksplore sejauh apa di tiap partnya. Dan itu, di setiap part selalu ada perkembangan, selalu ada perubahan, ada sebuah kejutan yang bikin gak monoton. Kenapa Jojo bisa seberhasil itu meskipun partnya ada banyak? Ketika ini, selamat menikmati di video selanjutnya. Oke, selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi kali ini, karena aku udah selesai maraton, selesai ngikutin Jojo anime-nya nih, udah sampe part 5, sama-sama dengan kalian nungguin part 6-nya, aku akan mulai mengeluarkan satu demi satu perlahan-lahan semua konten-konten Jojo yang menumpuk di kepala aku selama ini. Dan yang untuk pertama ini, aku coba keluarkan pertanyaanku pribadi, udah dari lama, bahkan semenjak aku belum ngikutin ini seri. Dan itu adalah, kok bisa? Seri ini, yang mana partnya banyak banget, sejauh ini udah sampe 8 part manganya, itu punya cerita yang beda-beda, karakter utamanya beda-beda, background ceritanya beda semuanya. Kok bisa, orang-orang bisa suka? Ya kalau cuma part pertama sama part kedua gitu, ada sequel, misalnya kayak Dragon Ball, terus ada Dragon Ball Kai, atau misalnya Naruto, ada Boruto, dan banyak lagi seri lainnya. Nah kalau sequel sesederhana itu, antar generasi ini karakter utama, siapa punya anak atau punya keturunan siapa, itu yang menjadi karakter berikutnya, oke lah, mungkin masih bisa diterima. Tapi kita tahu bersama, Jojo kan nggak sesederhana itu. Kayak lintas generasinya tuh banyak banget, panjang banget, dan bahkan, spoiler, lintas dimensi. Nah kok bisa, seri yang seperti ini, itu berhasil, dan bahkan disukai punya fanbase yang cukup besar. Karena rasaku ini rasaku pribadi, mungkin satu-satunya seri yang seperti ini loh ya, yang banyak banget partnya berseri-seri, lintas generasi kelihatannya, koreksinya kalau aku salah, mungkin cuma Jojo sejauh ini. Maka langsung kita mulai aja, aku akan coba jabarkan apa sih alasanku pendapatku pribadi, ada 4, kenapa Jojo bisa seberhasil itu, meskipun partnya ada banyak. Langsung kita mulai, silahkan di-like, share, subscribe, kalau komunikasi yang bahasan kali ini. Jangan lupa di-follow instagram, se-and-speak. Sebagai sahabat cinta nih, sebagai sama otaku penikmat Jojo, mari kita selalu merugikan pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saya berdebat, cukup berhubungi sebagai penikmat dalam sesi diskusi yang lain. Yang pertama, alasan kenapa Jojo serinya banyak banget, karakternya beragam banget, dengan segala macam background cerita dan lain sebagainya, bisa diterima dan berhasil, adalah karena memang, sejak awal, difokuskan menjadi sebuah cerita yang berpart dan cuma mentok di trilogi. Jadi ini mungkin buat yang belum tau, mungkin nanti ke depannya aku akan bikin konten ini ya, kayak Gintama, kayak Sengoku Nakeo Jin, kayak Haikyu, fakta-fakta menarik yang mungkin orang-orang belum tau. Mungkin nanti aku akan buat gitu ya, untuk Jojo. Nah, ini ada satu fakta menarik sebenernya. Jadi, Sang Mangaka, Hiroiko Araki Sensei itu awalnya memang, ketika menciptakan Jojo, bikin Jojo, ceritanya beliau itu cuma mau mentok sampai partiga. Jadi udah trilogi doang, udah mentok sampai si Jotaro. Nah, memang beliau mengkonsepkan kalau ceritanya akan menjadi sebuah perjalanan cerita, sebuah pertarungan antar generasi turun-temurun. Sehingga keliatannya seiring berjalannya cerita, beliau itu udah nge-sketch, udah bikin ancang-ancang nih gitu. Kalau ceritanya memang nggak akan di-expand ke satu part itu panjang banget gitu ya, kayak misal seri-seri lainnya, seri shounen pada umumnya. Dan beliau mungkin bisa dibilang bikin seri yang quote-unquote itu agak pendek. Sehingga beliau karena sudah ngedesain seperti itu nih, di tiap partnya itu beliau sudah ngerti harus apa, harus ngapain, dan bisa mengeksplore sejauh apa di tiap partnya. Nah, makanya ketika dieksekusi dengan beragam konflik cerita yang ada, akhirnya berhasil dan bisa diterima sama orang-orang. Nah, yang kedua, melanjutkan soal per part tadi itu punya keunikan masing-masing, menurutku, tiap konflik di setiap part itu berbeda dan independen. Mereka semua unik dengan cara mereka masing-masing. Maksudku, kadang itu ya, ketika aku kemarin ngikutin Jojo, aku kadang itu miss. Kalian pernah miss gitu nggak sih sama si Mangaka-nya gitu, sama Raki-sensei? Kok bisa ya? Maksudnya beliau itu segitu luas imajinasi dan pengetahuannya, karena di tiap part, beliau itu menghadirkan cerita sentuhan kisah yang berbeda-beda, dibalut dengan semua gaya narasi yang cukup sama. Premisnya bisa dibilang agak mirip-mirip dan agak jenerik sebenarnya, tapi di tiap detailnya itu bisa sebegitu indahnya. Di part pertama, kita lihat si Jonathan yang mana orangnya anak konglomerat gitu ya, bisa dibilang sehingga santun, orangnya memang menjunjung tinggi keadilan, orangnya tuh udah pokok idealnya karakter sonen gitu lah, idealnya seorang gentleman tuh ada di Jonathan semua. Dan dia kemudian berkelana keling dunia, belajar hamon demi bisa menghentikan, mengalahkan si saudaranya, yaitu si Dio. Kemudian di part kedua, beda banget nih, di part kedua kita diperkenalkan dengan Joseph, dimana Joseph ini beda banget dengan si Jonathan, dia petakilan banget, preman banget, gak bisa diatur gitu kan, semau dia. Dan latar yang diambil sedikit lebih, sedikit lebih kemari gitu ya, gak bisa dibilang modern juga, karena di tahun 40-an ya kalau kejalan 40 apa 50, pokoknya waktu World War II gitu kan, waktu Perang Dunia Kedua, dan disana dia berkeliling dunia juga, belajar hamon juga, dan berusaha untuk mengalahkan Pilar Man, orang-orang yang menjadi original creator, original user dari topeng batu. Kemudian di part ketiga, beda lagi, menceritakan si Jotaro yang seorang anak SMA, tapi dia berusaha dengan semua rekan-rekannya dia itu, untuk menghentikan si Dio ini tadi, sang musuh bebukutan Jonathan ini, lelurnya mereka, dengan konsep yang dikemas mereka berkelana keling dunia, like literally menjamah tiap negara satu demi satu. Di part keempat, menceritakan Josuke, yang mana kalau bisa aku garis besarnya aku ambil itu, dia itu adalah seorang warga biasa kota Morioh, dan konflik-konflik yang ada itu berurusan, berkaitan dengan kehidupan warga biasa. Kehidupan kita sebagai seorang rakyat biasa, yang bertemu dengan beragam orang di jalanan, yang bertemu dengan orang di sekolahan, bertemu dengan beragam situasi-situasi, yang ujungnya dia harus mengalahkan si pembunuh berantai di kotanya, yaitu si Kira. Part kelima beda lagi, part kelima makin jauh lagi, di Itali settingnya mengambil cerita mafia, dan bener-bener seakan-akan kan, bagaimana struktur hirarki mafia, bagaimana cara kerjanya, bagaimana mereka itu melakukan spionase, pembunuhan, itu kan dijamah dengan bener-bener seakan real gitu loh, bukan yang cuma di atasnya doang, bener-bener sampai ke dalamnya, bisa diangkat, dimasukkan ke dalam cerita. Dan di tiap part, aku mentok di part 5 aja ya, nggak sampai part 8, 6, 7, 8, nggak akan aku sentuh karena nggak mau spoiler gitu ya, tapi yang pasti tiap part itu punya keunikan mereka sendiri-sendiri, dengan semua konfliknya masing-masing gitu loh, bagaimana tiap part itu berhasil dihidupkan, berhasil dielaborasi, itu adalah sebuah makarya yang susah untuk dilakukan, percaya lah, itu nggak gampang, karena tadi aku udah bilang, aku penasaran segimana luasnya, pengetahuan dan imajinasi, kreativitas, Arakisensei. Yang ketiga, itu masih berkaitan dengan yang sebelumnya, kalau tadi itu konflik, sekarang karakternya, berbeda-beda, dan independen. Jadi setiap karakternya itu, di tiap partnya, sekali lagi, berhasil merepresentasikan, latar cerita, latar waktu, dan latar tempatnya, dari setiap part. Kita ambil contoh kalau misalnya di part 5, semua musuh-musuhnya itu, kebanyakan anggota organisasi mafia, ya ditunjukkan bagaimana mereka bertingkah laku, bagaimana mereka berpikir, bersikap layaknya seorang pembunuh, layaknya seorang spy, layaknya seorang anggota organisasi mafia, yang harus tinggal secara diam-diam di tengah masyarakat. Kita tarik ke part sebelumnya, yaitu part keempat, yang menceritakan kehidupan sehari-hari warga kota Morioh, itu kan kita ditunjukkan bagaimana, bervariasinya para pengguna stun. Ada yang koki, ada yang mbak-mbak salon, ada yang sesama anak sekolahan, ada yang komikus, beragam banget, banyak banget, dan itu di setiap part selalu ada perkembangan, selalu ada perubahan, ada sebuah kejutan yang bikin gak monoton. Yang mana, sorry to say, ini aku harus agak sedikit compare dengan seri-seri yang menggunakan konsep antar generasi, misal Dragon Ball, atau misal Boruto, gitu ya. Sorry to say, ini menurut pendapatku pribadi, penilaianku pribadi, Dragon Ball sama Boruto itu, Dragon Ball Super maksudku ya, yang sekarang nih ya, Dragon Ball Super sama Boruto, Naruto The Next Generation, sorry to say, menurutku kayak kreativitasnya agak mentok. Ketika mereka di seri-seri prequel-nya, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, atau di Naruto, Naruto Shippuden, kita melihat bagaimana variasi karakter, variasi konflik, variasi kekuatan itu muncul. Tapi begitu masuk ke yang seri sequel-nya yang sekarang kita nikmati, sorry to say sekali lagi, bukan berarti aku merendahkan menjelekan, cuman menurutku aja, menurutku pribadi kayak mentok aja gitu loh. Kayak ide-ide yang ada sebelumnya di-recycle, 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 dipakai ulang, dibentuk dalam format yang berbeda, diceritakan dengan cara yang berbeda, dan itu gak aku rasakan di Jojo. Karena di tiap part, kayak yang tadi aku bilang, konfliknya beda-beda, dan tiap karakter, selalu ada kejutan yang bisa aku dapatkan, terutama ketika melihat main villain-nya, Big Boss-nya, selalu ada perkembangan, perubahan gitu loh. Bahkan sampai nanti ke yang part 6-7-8, kalian akan tahu, kalau semakin jauh, apa yang kita anggap stun-nya itu udah, kayak mind-blowing banget kekuatannya, udah maha kuasa banget. Ada lagi yang di atasnya, di atas langit masih ada langit, dan itu ditrapkan sekali, bener-bener kerasa di Jojo, dan aku gak merasakan itu, di dua seri lain yang tadi aku sebutkan. Dan yang terakhir, menurutku adalah, di setiap part, pertarungannya classy, berkelas. Ini yang aku suka. Bukan sekedar pertarungan yang satu lawan satu, gini misalnya, baik sama jahat, terus tarung, jahatnya lebih kuat, baiknya ini mau kalah, tapi dia yang, aku harus melamatkan teman-temanku, aku harus jadi lebih kuat, aku harus melamatkan negara aku, terus dia power up, entah gimana caranya, pakai kuatan misterius, di dalam tubuhnya ada makhluk apapun itu, terus tiba-tiba jadi lebih kuat, ngode berserb, terus ngalahin yang jahat. Maksudku bukan berarti jelek, enggak, bahannya yang bagus kok. Aku suka menikmatinya, kalian, aku nggak perlu sebutkan seri apa yang, tipikalnya seperti itu, bagus, tapi kan, yaudah gitu, maksudnya seakan-akan jadi template. Tapi, beberapa seri action, mungkin aku agak bias dan agak menyomongkan, barangkali, tapi menurutku Gintama, dan Jojo, itu pertarungannya, actionnya classy, berkelas. Karena ya itu tadi, nggak sekedar kayak, mana yang lebih kuat, mana yang lebih besar kekuatannya, mana yang teriakannya lebih besar, terus tiba-tiba, power up, mana yang ambisinya lebih, lebih besar, nggak sekedar itu doang. Misal ada musuh, musuhnya ini punya kekuatan tipenya A, karakter protagonisnya nih, dia mikir, dia cari cara, gimana caranya, dia bisa ngakalin kekuatan A itu tadi. Dia coba cari, di sekitar dia ada apa ya, ada barang apa ya, dia cari tahu kekuatan musuhnya ini tadi, si A ini tadi itu, itu kelemahannya apa ya, dia itu limit kekuatannya sampai seberapa ya, terutama kalian ngerasain banget lagi, part 5 menurutku, karena memang diceritakan si Jorn itu kan jenius gitu bisa dibilang ya, sehingga dia selalu menemukan cara, ketika misal ada musuh, dia tahu gimana cara ngatasinnya, cara ngakalinnya, dan itu selalu ada twist kan, ada kejutan, sama lainnya kayak di Gintama, di Jojo pun seperti itu, dan itu menurutku, yang bikin sebuah pertarungan, sebuah action, action sequence dalam sebuah anime itu jadi berkelas, meskipun banyak faktor lainnya, yang bikin sebuah action jadi berkelas gitu ya, salah satu hal itu adalah soal bagaimana karakter menggunakan otak mereka, ketika rasanya musuhnya, terutama waktu ngelawan boss utamanya itu ya, main villainnya, itu rasanya udah kuat banget, gak bisa dikalain, mereka selalu one step ahead, satu langkah di depan para karakter-karakter utama, si karakter utamanya, si Jojo-nya ini, pasti akan menemukan cara untuk bisa ngakalin itu tadi, ngetwist itu tadi, dan menjadikan kondisi itu berpihak kepada mereka, kemenangannya itu berpihak kepada mereka, dan itulah menurutku, empat alasan, kenapa Jojo itu, meskipun partnya ada banyak sekali, dengan semua perubahan, pergantian cerita, dinamikanya gitu, ada karakter-karakter baru, bahkan karakter utamanya aja baru gitu ya, Jojo lintas generasi, tapi, itulah yang menjadi warna, menjadi keunikan yang sekali lagi, korek saya kalau aku salah, menjadi satu-satunya seri dengan beragam part, dengan begitu banyak part, yang punya variasi karakter dan cerita, dan tentunya, bisa diterima dan berhasil di pasaran, banyak sekali fans, banyak sekali orang yang menyukai, jadi silahkan di like videonya, kalau kamu punya kembangsaan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram, dan subscribe, buat kalian yang mau menikmati, banyak konten anime dan manga, dari channel Nusang The Speak, karena anime dan manga, itu yang aku suka, dan yang kalian suka, so I'll see you guys in the next video, kita share minasa, bye-bye, 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 Terima kasih.